Hai cofrens, disini ada soal, sebuah botol gelas bervolume 1 liter diisi penuh dengan gliserin yang bersuhu 20 derajat Celcius. Jika botol dan isinya dipanaskan sampai suhu 100 derajat Celcius, dan serta koefisien muai panjang dan koefisien muai ruang berturut-turut adalah 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, dan 5 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, volume, nah disini seharusnya volume gliserin yang tumpah pada suhu 100 derajat Celcius adalah, nah disini kita tuliskan dulu komponen yang diketahui. Nah untuk volume awal gelas, kita tuliskan sebagai V0G sama dengan 1 liter, nah kemudian karena diisi penuh dengan gliserin, nah maka volume dari gliserin, nah disini kita tuliskan volume awalnya sebagai V0F sama dengan 1 liter. Selanjutnya, nah disini suhu awalnya kita tuliskan sebagai T1 sama dengan 20 derajat Celcius, dan suhu akhirnya kita tuliskan sebagai T2 sama dengan 100 derajat Celcius, nah disini diketahui koefisien muai panjang dari gelas, dan kita simpulkan sebagai alpha G sama dengan 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, dan disini koefisien muai ruang dari gliserin, kita tuliskan sebagai gamma F, yaitu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, yang ditanyakan adalah volume gliserin yang tumpah, nah disini kita tuliskan sebagai Vt. Untuk menjawabnya kita cari terlebih dahulu pertambahan volume dari gelas dan juga gliserin, nah disini kita cari pertama untuk pertambahan volume gelas, kita simpulkan sebagai delta Vg sama dengan V0G dikali gamma G dikali delta T, nah disini V0G adalah volume awal gelas, lalu gamma G adalah koefisien muai ruang untuk gelas, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah disini dapat kita uraikan persamaannya menjadi V0G dikali 3αG dikali dalam kurung T2 min T1, nah kemudian dapat kita substitusi persamaannya, maka 1 dikali 3a dikali 10 pangkat min 4a dikali dalam kurung 100 min 20a akan kita dapatkan delta Vg yaitu 240a dikali 10 pangkat min 4a satuannya adalah liter, atau bisa kita tulis menjadi 0,024 liter. Nah maka disini volume akhir dari gelasnya kita tuliskan sebagai Vg sama dengan V0G ditambah delta Vg, maka sama dengan 1 ditambah 0,024, nah akan kita dapatkan sama dengan 1,024 liter. Selanjutnya, nah kita cari pertambahan volume untuk gliserin, nah disini kita simbolkan sebagai delta Vf sama dengan V0F dikali gamma F dikali delta T, nah dengan V0F adalah volume awal dari gliserin, kemudian gamma F adalah koefisien muai ruang untuk gliserin, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah disini bisa kita substitusi, maka 1 dikali 5 dikali 10 pangkat min 4, dikali dalam kurung 100 min 20, maka akan kita dapatkan besar delta Vf sama dengan 400 dikali 10 pangkat min 4, atau sama dengan 0,04 satuannya adalah liter. Nah maka volume akhir dari gliserinnya, yaitu Vf sama dengan V0F ditambah delta Vf sama dengan 1 ditambah 0,04, nah maka akan kita dapatkan volume akhir dari gliserinnya, yaitu sebesar 1,04 satuannya adalah liter. Nah kemudian kita cari volume gliserin yang tumpah, nah disini kita tuliskan Vt sama dengan Vf min Vg, maka sama dengan 1,04 liter, dikurang 1,024 liter, nah maka akan kita dapatkan disini sama dengan 0,016 liter, atau bisa kita tulis menjadi 0,016 desimeter kubik, nah atau kita konversi dalam sentimeter kubik menjadi 16 sentimeter kubik. Maka volume gliserin yang tumpah yaitu sama dengan 16 sentimeter kubik, dan merupakan pilihan jawaban E. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.